Di sejumlah kasus, anak-anak kerap menjadi objek eksploitasi untuk mencari keuntungan ekonomi sejumlah pihak, termasuk orang tuanya sendiri. Sewa menyawa bayi untuk dijadikan pengemis, menjadi bisnis menggiurkan bagi sejumlah pihak. Simak pelusuran tim redaksi kontroversi berikut ini. Inilah pemandangan di salah satu sudut jantung kota Jakarta. Sebuah perempatan besar, disesaki kendaraan dan hilir mudik manusia. Suasana yang terasa begitu tidak nyaman, namun tidak bagi anak-anak ini. Desingan mesin maupun klakson serta hembusan gas pembuangan kendaraan menjadi hal biasa yang harus dijalani. Demi kepingan rupiah yang wajib mereka dapatkan. Anak-anak yang dirasa sudah bisa menjaga diri, dibiarkan mengais rejeki di antara lalu-lalang kendaraan. Sementara adik-adik mereka yang masih bayi, bukan berarti terjaga di rumah ataupun di tempat yang teduh. Bayi-bayi justru menjadi ladang empuk sejumlah pengemis untuk mengeksploitasi mereka demi menguras rasa iba. Membawa serta bayi di bawah terik matahari dan deru kendaraan tentu bukan pekerjaan mudah. Setiap pengemis ternyata mempunyai cara masing-masing agar bayi yang digendomnya tidak rewel saat dibawa serta. Eksploitasi bayi yang dijadikan pengemis bahkan kini telah sampai ke tahap sewa-menyewa. Jika di jalanan kita melihat pengemis tua masih menggendom bayi, bukan tidak mungkin. Itu adalah anak yang disewanya demi meraih iba dari pengguna jalan. Rim redaksi kontroversi melakukan penelusuran di salah satu kawasan yang menjadi tempat tinggal para pengemis di ibu kota. Kami mendatangi salah satu rumah singgah tempat para pengemis biasa berkumpul. Anak, ya kan, ini punya anak kan jadi pelariknya cucu gitu. Dari cucunya digendom, dari bayi. Nah cucunya itu udah besar, ketika lagi punya anak lagi kecil digendom lagi. Membawa balita ketika sedang mengemis memang menjadi salah satu jurus andalan untuk menarik simpati. Dengan membawa anak, pendapatan pengemis bisa meningkat berkali-kali lipat daripada mengemis seorang diri. Terima kasih. 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 Selain dijadikan teman untuk mengemis dan mengamen, anak-anak juga kerap disewa untuk menemani pemulung. Lagi-lagi, anak-anak dijadikan sebagai magnet penarik simpati. Jadi senjaranya tetap anak, tapi dia gak memis lagi, hanya muang, tapi kalau kemarin sempurna kasihan juga mancon. Menggunakan anak untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan, pertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelakunya tentu saja diancam dengan hukuman pidana, 10 tahun penjara, dan denda 200 juta rupiah. Namun, meski ada ancaman pidana, nyatanya eksploitasi anak untuk dijadikan sumber pemasukan keluarga masih saja terjadi. Alasan apapun itu adalah eksploitasi. Apakah karena kemiskinan, atau karena apa dan sebagainya, ketidakmampuan keluarga dan sebagainya. Anak kandung maupun tidak anak kandung, kalau itu memang faktanya dimanfaatkan untuk mencari sumber ekonomi, apakah dia digendong, apakah dia disuruh ngemis, dan sebagainya. Sebagai alat untuk, ya, kan ada anak yang langsung, ya, katakanlah anak-anak yang satu tahun, dua tahun kan sudah bisa itu, ada anak yang masih harus bayi, harus digendong. Kalaupun ada keluarga, apakah laki-laki dan perempuan yang menggendong anak itu untuk dipakai sebagai tameng, agar si orang yang dijumpai itu belas kasihan untuk memberikan sesuatu, itu eksploitasi. Ada lebih dari 240 ribu anak-anak usia di bawah 18 tahun yang terpaksa menggantungkan hidupnya di jalanan. Dari jumlah ini, 12 ribu diantaranya berada di ibu kota negara Jakarta. Ironisnya lagi, ada 456 orang balita yang dieksploitasi secara ekonomi dengan menjadi pengemis dan pengamen. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah mengeluarkan perda yang melarang warganya memberikan uang atau barang kepada pengemis dan pengamen. Namun realisasinya, rata-rata pengemis di ibu kota mengantongi sedikitnya 1 juta rupiah per bulan yang didapat dari belas kasihan warganya. Besarnya nilai yang ditebar warga Jakarta untuk pengemis inilah yang dianggap menghalau upaya pemerintah untuk memberantas pengemis, pengamen, maupun anak-anak jalanan. Banyak dari keyakinan kita bahwa memberi ke anak-anak di jalan itu kadang-kadang juga mengharapkan bahwa itu sebuah nilai yang baik yang kadang terus dipelihara walaupun sebetulnya kita sudah sering menghimbau bahwa lebih baik membantu ke lembaga daripada langsung di jalan. Dan saya pikir tidak mungkin kami melaksanakan sendiri. Ini harus ada dukungan juga dari kementerian lain, dari dinas sosial, terutama pemerintah daerah yang punya wilayah itu. Ketegasan aparat hukum dan pembinaan yang terpadu oleh pemerintah mutlak diperlukan. Agar praktek meminta-minta yang melibatkan anak-anak tidak terus terjadi. Setiap pelaku eksploitasi terhadap anak-anak harus ditindak tegas. Meski sang pelaku merupakan orang tua anak itu sendiri. Negara, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak apapun kondisi mereka. Kemeliputan Trans 7